Intro Pembalap tim Repsol Honda, Alex Marquez, tak sabar untuk segera mentas di MotoGP Eropa 2020 yang akan berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Minggu tanggal 8 November tahun 2020 malam waktu Indonesia Barat. Ia sangat siap menjalani balapan tersebut, dan ingin kembali unjuk gigi. Seperti tiga balapan sebelumnya, Alex berharap bisa menampilkan performa terbaik di MotoGP Eropa 2020. Ia ingin tren positif yang telah terjadi di MotoGP Perancis, Aragon, dan Teruel bisa berlangsung kembali di sirkuit Ricardo Tormo. Memiliki waktu satu pekan untuk beristirahat, Alex mengaku memanfaatkan momen tersebut dengan tetap berlatih. Sebab, ia sangat menyadari bahwa balapan MotoGP 2020 akan menyisakan tiga seri yang sangat menentukan. Meski peluangnya untuk menjadi juara dunia tidaklah terbuka, tetapi Alex ingin memanfaatkan tiga balapan terakhir dengan maksimal. Ia berharap penampilannya yang sudah meningkat kembali terbukti di tiga seri terakhir, terutama pada akhir pekan ini. Sangat menyenangkan memiliki satu minggu terakhir untuk berlatih, dan mempersiapkan apa yang akan menjadi akhir musim yang intens dan menuntut, ungkap Alex, mengutip dari laman resmi Repsol Honda. Kami mendekatinya dengan cara yang sama seperti semua balapan sebelumnya. Kami ingin meningkatkan dan menunjukkan potensi kami, tambah Alex. Jika berbicara mengenai sirkuit Ricardo Tormo, Alex cukup memiliki kepercayaan diri. Ia sendiri pernah menjalani putaran di sirkuit tersebut, saat menjalani tes pramusim MotoGP 2020 pada akhir 2019. Meski saat itu hasilnya belumlah baik, tetapi ia yakin pada balapan nanti akan mendapatkan hasil yang lebih apik. Karena itu, ia semakin tidak sabar untuk segera melakoni balapan seri ke-12 MotoGP 2020 tersebut. Saya sudah membalap di sana, sirkuit Ricardo Tormo, saat tes, tetapi sejak itu saya telah berubah, jadi saya sudah tidak sabar untuk melihat pertumbuhan saya sebagai pembalap MotoGP. Mari selesaikan musim dengan baik dan terus meningkat, ungkas Alex mengakhiri. Andrea Dovizioso, jadi salah satu nama yang mulai hilang dari persaingan gelar juara MotoGP 2020. Reader milik tim Ducati itu benar-benar kesulitan untuk tampil maksimal di atas Desmo Sedici miliknya musim ini. Padahal, Dovizioso merupakan runner-up pada tiga musim terakhir. Pembalap berjuluk Desmo Dovi itu kerap jadi lawan berat Mark Marquez dalam persaingan gelar juara sejak 2017 lalu. Akan tetapi, hal itu tidak terlihat musim ini. Dovizioso justru gagal memaksimalkan performanya di MotoGP 2020. Padahal MotoGP 2020 merupakan momen tepat bagi pembalap Italia itu untuk meraih gelar juara di tengah aksennya sosok The Baby Alien julukan Mark Marquez. Dovizioso rupanya mengakui dirinya belum juga bisa mendapat tenaga maksimal dari Desmo Sedici GP20 milik Ducati. Situasi itu bahkan mulai membuat rekan satu tim Danilo Petrucci itu merasa frustrasi. Kesulitan untuk memaksimalkan performa motor memang cukup terlihat pada hasil yang diraih Dovi musim ini. Performa Dovi jauh berbeda ketimbang dua atau tiga musim belakang di mana ia selalu jadi lawan berat Mark Marquez untuk memperebutkan gelar juara. Kami menganalisis dan mempelajari data berulang kali, setelah setiap sesi. Cukup jelas apa yang sedang terjadi, tetapi sangat sulit dilakukan di track Pujar Dovizioso, seperti dilansir dari laman Speedweek. Sulit mengubah fase pengereman, karena banyak yang terjadi di sana. Apa yang telah saya lakukan dalam tiga tahun terakhir dan apa yang telah kami lakukan lebih baik dari lawan kami, tidak lagi berhasil, sambungnya. Saya bahkan tidak mencoba mengulanginya. Tapi mengubahnya sangat sulit. Penyetelan sepeda motor juga sangat berbeda dari apapun yang kami lakukan selama tiga tahun terakhir, lanjut Dovizioso. Itu tidak bekerja secara naluriah bagi saya, itu membutuhkan waktu. Saya harus berusaha keras untuk mengemudi seperti ini, dan itulah mengapa saya kesulitan, tandas Dovi mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!